Intro Maraknya kasus tindak kejahatan di kota dan kabupaten Sorong mewajibkan kepolisian bekerja secara maksimal untuk menangkap dan memutus mata rantai kejahatan yang cukup meresahkan warga salah satunya kasus pencurian kendaraan bermotor dan perampokan yang sering mengintai dan membuat ketakutan warga Sorong dalam press release kepolisian Polresorong yang berhasil menangkap dan melumpuhkan salah satu pelaku kejahatan dengan timah panas mengungkapkan kepolisian tidak akan mentolerir dalam bentuk apapun terutama yang sudah dengan sengaja bertindak di luar batas kewajaran dengan melukai para korbannya menggunakan senjata tajam seperti yang dilakukan Kelvin Siboka pemuda pria berumur 18 tahun yang tega membacok korbannya menggunakan senjata tajam saat ingin melakukan perampasan barang milik korban saat mengendarai sepeda motor di Jalan Manggis, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Kelvin berhasil diringkus di alun-alun kota baru Aimas bersama sejumlah barang bukti satu buah handphone dan motor yang digunakan untuk kerap melakukan aksinya kasus lainnya Julianus Kristevle pemuda berumur 23 tahun dengan tato disekujur tubuhnya dan merupakan residivis berhasil dilumpuhkan pihak kepolisian dengan timah panas yang bersarang di kakinya karena berusaha melawan aparat saat akan ditangkap tidak tanggung-tanggung 4 unit kendaraan bermotor berhasil digasak pelaku dalam beberapa pekan terakhir sebelum dirinya tertangkap menyikapi hal ini di akhir statement Kapolres Sorong AKBP Dewa Madesi dan Sutrakna melalui Kasat Reskrim Polres Sorong memerintahkan tembak di tempat bagi para pelaku begal yang melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Sorong beroperasi di wilayah hukum Polres Sorong saya nyatakan tembak di tempat saya nyatakan tembak di tempat itu pernyataan dari saya dari Kabupaten Sorong tim Liputan mengabarkan